Gimana tanggapannya? Saya langsung ngancam lo ya ternyata SMS-an seperti itu dengan kalian panggil akang-akang teteh-teteh, kalau lo gak mau stop, hari ini juga saya akan blow up ke media. Jadi pada saat itu emang saya ancam mau blow up ke media Jadi dibuka lah dibuka lah HP itu dan laptopnya tapi laptopnya saya gak bisa karena kan harus pakai finger jadi hanya HP ini dan HP ini cuma hanya ada satu kontak dan kontaknya si artis MG ini Tapi kan pada saat itu yang Mbak menyuruh ngambil ATM itu kan artinya kan udah tahu ya, pasti nanti akan dipermasalahkan, karena kan status sudah secara agama atau secara negara itu dibilangnya udah bercerai Secara negara Artinya kan aduh nanti dipermasalahkan seperti itu Ya sebenernya Udah-udah-udah tahu kan Tahu Akan dipermasalahkan, tapi tetap Tetap Nekat Karena si ibu itu pada saat papanya si mantan suami itu menendang putra bungsu saya yang usia 11 tahun itu hanya karena pengaduan si istrinya ibu tirinya anak-anak Jadi dia ngaduin anak saya akhirnya anak saya dipendang yang saya nggak terima saat ini mantan suami saya mendokterin deketin keluarga inti saya dengan tujuan kalau saya melakukan hal seperti sekarang ini keluarga inti saya tidak akan ada yang membantu saya Maaf ya Mbak kalau untuk anak suka nggak nggak kering nggak kering air mata Aku sangat memahami karena kita sama-sama seorang ibu sama-sama seorang wanita juga Dia melakukan sesuatu perbuatan yang sudah memisahkan seorang ibu dan anaknya Awalnya seperti apa sih? Awal sekali pertemuan dengan MG Oke dengan suami dan Mbak Mas Nawati Oke Awalnya seperti apa sih? Ceritanya awal saya bertemu dengan si artis MG itu sebenarnya sudah saya ceritakan tapi saya ceritakan Singkatnya Iya singkatnya saya membuat album dengan mantan suami itu akan dijual di internal Polri dan itu juga sudah didukung oleh kebetulan pada saat itu Bapak Deputi SDM dan ada ikut terlibat juga di Reskrim Sus Polda Metro pada saat itu untuk ikutan bisnis itu Oke Akhirnya saya menemui lah para pencipta lagu yang hebat di Indonesia salah satunya si artis MG ini Jadi yang ngundang dari pihak Mbak Mas Nawati atau dari pihak suami yang ngundang MG itu? Awalnya saya dulu yang mencari Jadi selama ini selama itu saya yang kesana kemari untuk mencari si pencipta lagu ini saya bertemu bertemu lah sama si artis MG kebetulan pada saat itu saya datang ke rumahnya karena ada sahabatnya si artis MG ini yang menemani saya untuk ke rumahnya pada saat itu dibintar kebetulan ada acara buka puasa pada saat itu di rumahnya si artis MG Diterima dengan baik? Alhamdulillah diterima dengan baik dan langsung pada saat itu juga saya dijanjikan satu lagu dan sudah jadi lagu itu Waktu itu bayar berapa satu lagu? 35 juta Cuma lagu aja? Nggak input recording sama video klip? Belum Kalau untuk video klip maka enggak ya Saya cuma hanya ke si artis MG ini cuma hanya pure minta lagu aja dan di aransemen Kebetulan suaminya si MG nggak bisa aransemen karena ada kesibukan katanya pada saat itu akhirnya yang aransemen topati Oke Itu beda lagi Terus ketemu dari situlah awal kita kenal Mbak waktu itu demisilinya dimana? Masih di Jakarta Selatan di Komplek Polri Berarti deket ya dari Dia di Bintaro saya di Ampera ya di daerah Kemang deket Kemang sana Dan dia si artis MG yang intens untuk menghubungi saya Dari situlah beliau pertama kali si artis MG meminta bantuan Jadi manajernya itu kalau nggak salah namanya adiknya ya namanya Lina kalau nggak salah Nah Lina yang datang ke rumah membawa berkas untuk perpanjang STNK nya Ya saya bantu namanya sesama manusia pada saat itu saya membantu dan lebih intens lagi Berarti udah pernah ke rumah? Si MG ini udah pernah ke rumah? Ya si MG malah justru dua kali ke rumah saya Dua kali? Iya Selama Berkenalan itu Oke jadi awal mulanya itu ketauannya gimana? Oke Nah jadi setelah saya banyak membantu itu perpanjang STNK sama dia mau minta izin buat surat untuk mobilnya Yang baru untuk tadinya cuma hanya minta surat izin aja untuk dipakai karena belum ada plat nomor Dan pada saat itu saya membantunya untuk ngasih plat nomor gitu ya dari mantan suami sih ya yang membantu Dan kejadiannya saya tahu ada itu karena si artis MG ini berkeluh kesah minta bukan minta sih dia berkeluh kesah dia bangun rumah kepada saya Susah semua serba mahal kayak gitu Saya terlalu baik pada saat itu terlalu baik dan sehingga saya inisiatif untuk ngasih dia nomor handphone suami Dan saya sampaikan bahwa saya itu sebenarnya nggak punya uang saya itu cuma di jatah Yang pegang uang itu semua adalah mantan suami saya Dia tuh yang punya duit coba kamu hubungi aja gitu kan Coba kamu hubungi dia Ah takut Bahasa Sunda ya Ih si Yun ih Polisi mah galak atuat gitu kan Oh jadi udah-udah manggil nama ya maksudnya udah temenan gitu ya Iya Uat Jadi kita lolo gue-gue gitu Oh udah-udah kayak deket lah ya akrab gitu Iya Tapi nggak pernah jalan bareng Cuma hanya intens lewat SMS yahoo messenger pada saat itu Nah terus ih si Yun wak ih galak ih kalo polisi mah Enggak dia mah nggak apa dia bisa ngebodor gitu gitu Sama-sama orang ya kamu sama-sama orang Sunda juga pasti pasti cepet akrab Sok lah lagian saya itu menghargai suami aku bilang Saya itu menghargai suami masa hanya aku aja yang kenal deket Masa hanya gue aja yang harus deket sama artis terkenal gitu Maksudnya bukan deket dalam arti itu Kenal ya Kenal gitu komunikasi Tapi bukan berarti komunikasi di belakang saya Melewati batas gitu Nah itu yang maksud saya Satu melewati batas dan mengundang fitnah Oke nah buktinya apa Oke jadi pada saat itu saya berangkat ke Singapura Mendampingi menemani istri pimpinan mantan suami untuk berobat Saya dua hari diizinin langsung sama istri pimpinan sama mantan suami Saya berangkat Begitu saya tiba di rumah Saya kan pasti nitip anak karena anak-anak nggak pernah pisah Karena anak-anak pasti akan marah Kalau saya berangkat tanpa sepengetahuan mereka Karena saya pikir kalau anak-anak tahu Mereka pasti nangis Saya pasti nggak akan bisa berangkat mbak Kalau anak tuh nangis itu pasti ngerasa nggak enak Nah saya sepakat sama mantan suami nggak usah ngasih tahu anak-anak Ya udah anak kamu jaga ya titip ya gitu Saya nitipin Oke istriku pada saat itu kita panggilannya suamiku istriku Oke istriku pokoknya anak-anak sama saya Aman Aman pokoknya Terkendali Udah saya berangkat Sepulang dari sana Disitulah saya melihat Mendengar Ini kan lagi kangen sama anak nih 2 hari ditinggal Jadi bareng tidurnya Kebetulan si mantan suami di pavilion depan Jadi dia katanya ada kerjaan Jadi dia Jadi deket gitu ya jaraknya Tapi beda Hanya depan rumah Jadi tapi harus keluar rumah terus naik ke atas itu Jadi disana tuh dia bikin studio untuk dia kerja Nah terus saya tanya ke anak-anak Anak yang ngaduin Ma Kata anak yang putri kedua Ma kan Si kakak ditelepon sama tante si MG gitu ya Oh ya Kenapa Iya Coba aja tanya kakak gitu kan Gimana kak ditelepon kenapa sama tante MG Iya Tante MG bilang Kamu mau ke Kenapa kamu sedih gitu kan Iya Iya mama ke Singapura gak ngasih tau aku gitu kan Gak ngajak Oh kamu sedih ya Kamu pengen gak ke Singapura sama adek-adek sama tante gitu Akhirnya Anak-anak langsung Ya namanya masih kecil Usia 13 tahun saat itu Iya mau Katanya handphonenya Nah ini yang aku rasa Yang merasa gini Karena selama saya deket dengan si MG ini Saya tuh gak pernah mbak cerita tentang apapun yang ada dalam rumah tangga saya Saya gak pernah cerita apalagi masalah rumah tangga saya atau masalah saya dengan suami Saya gak pernah cerita sedikitpun dengan si MG Bener-bener saya cuma hanya masalah lagu aja album dan masalah misalkan penampilan Saya kaget Kok si artis MG tau HP kamu hilang gitu HP siapa HP anak saya Jadi dia ngasih tau ke anak saya HPnya kakak hilang ya katanya Iya kamu mau gak tante beliin handphone yang sama atau yang lebih bagus terserah tante Sudah gitu aja Nah maksud saya Saya kan baru mengenalkan suami dengan Ya yang Kok sudah tahu Kok harus cerita tentang anak handphone hilang Sampai dia meminta si artis MG untuk menangin anak saya Tadinya kan yang saya titipin anak kan ke dia Even itu keluarga tante atau siapanya anak saya neneknya Minimal kan dia ngasih tau saya Saya anakmu lagi sedih nih Anakmu nangis terus nih kamu gak ada Jadi saya nyuruh tantenya atau Ini dia gak cerita apa-apa si mantan suami Maksudnya gak mau ganggu kali di Singapura biar fokus Boleh Kita kan Positif ya Kalo kita ambil positifnya disitu Oke Dia gak mau ganggu Tapi kan kesana juga kan bukan untuk acara formil Cuman bener-bener Dan intinya gini Mbak Saya itu gak pernah meminta laki-laki lain untuk tenangin anak-anak Kalaupun saya meminta keluarga atau adik saya pasti Suami pasti harus tau Terus apa lagi? Setelah itu saya meminta penjelasan ke mantan suami Akhirnya disitulah dia langsung Hei kamu ngungkit-ngungkit yang udah-udah gitu Dan akhirnya ribut terjadilah KDRT Dan kedua Dan ada lagi Anak saya yang tadinya ngaduin yang satunya yang bungsu lagi nih ngomong Bahwa Mah Papa Aku ngeliat chattingan Papa sama Tante MG ini Ada kata sayang gitu Tapi kan anak kecil ya saat itu masih usia 7 tahun Saya gak terlalu menanggapi yang langsung Langsung percaya Nah saya langsung tanya ke si mantan suami Cuman bukannya saya dikasih penjelasan yang baik Malah dia arogan dan akhirnya Mukul saya Dan saat itu juga dia lantang arogan minta Mau bercerai gitu Jadi hanya karena itu Mbak Hanya karena itu saya marah si artis MG juga Sebagai temen yang duluan mengenal saya Kenapa gak ngomong ke saya Bahwa Jadi gini loh Kalau menurut saya nih Orang masuk ke dalam rumah orang aja kan harus ngetuk pintu Mbak Gitu Nah itu yang pertama dan akhirnya Saya mulai mantan suami mau bercerai Dan setelah itu Saya ke klinik Satu klinik Karena saya udah mumet Saya kepengen totok tuh wajah tuh Karena semua udah pada Begitu saya kesana Klinik kecantikan itu Si susternya Yang mau megang saya Dia nanya Mbak Kamu dengan suami baik-baik aja gak? Baik-baik aja kan? Emang tau? Mbak itu tau? Iya Jadi saya kaget Saya kan gak pernah cerita ke siapapun Kok tau? Mbak Kamu kok tau? Aku mau dicerein Karena hanya Si ini Gitu kan Si artis MG Mbak Maafin aku ya Katanya Aku tuh gak sengaja Karena mau facial si artis MG Saya mau facial si artis MG Dia kan pake Handphone yang gede tuh Yang communicator Yang Nokia Oh iya Video call? Enggak belum ada video call Mbak Pada saat itu 2008 Kan cuma SMS Jadi SMS Terus Kenapa kamu tau kalau itu? Enggak aku tuh gak tau Sebenernya Cuman Si artis MG ini Nerima pesan Ada 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 Si pesan itu Saya mau menceraikan Wati Saya sebentar lagi akan menceraikan si Wati Ini Ini Panjang Terus Apalagi Balasannya si artis MG Si artis MG Cuman hanya bilang Singkat Mbak Apa Kalau itu terbaik buat Akang Apa? Terserah Akang Kalau itu yang terbaik buat Akang Jadi seperti itu Saya Berfikir Si artis MG ini udah terlalu masuk ke dalam rumah tangga saya Berarti si orang kliniknya itu bisa bersaksi gak? Iya Masih ada Masih Masih Insya Allah Cuman saya gak itis aja untuk menyebut namanya Pada saat itu saya langsung telepon Hari itu juga Detik itu juga Langsung saya keluar Dan menelpon si artis MG Gimana tanggapannya? Saya langsung ngancam Lo ya Ternyata SMS-an seperti itu Dengan Kalian panggil Akang-Akang Teteh-teteh Dengan mantan suami saya ya Eh sorry dengan suami saya Lo stop ya Mengganggu Atau menghubungi suami saya Kalau lo gak mau stop Hari ini juga Saya akan blow up ke media Jadi pada saat itu memang saya ancam mau blow up ke media Dia takut Dan akhirnya dia menenangkan saya What? Lo dimana what? Gue temuin lo sekarang Karena tak Dia menenangin karena takut Aku blow up Apa saya blow up aja Akhirnya ketemu? Enggak, karena saya gak mau Saya gak mau Karena Saya cuman Karena saya udah kecewa Udah merasa bahwa Saya udah baik Ke dia Tapi kok dia mengganggu dan Masuk ke dalam rumah tangga saya Tanpa izin gitu loh Tanpa ada etika Terus nanya ke suami juga Konfirmasi Iya Pada saat itu Suami saya Mantan suami saya Yang saat itu masih suami Dia cuman hanya diem Selalu diem Ketika saya Nanyakan Bertanya pun Dia selalu diem Bener-bener Sama yang Saat ini dia lakukan Dia hanya diem Dan tidak ada penjelasan sedikitpun Saya cuman hanya sampaikan bahwa Saya tahu ya Kalian ternyata Berkomunikasi Dengan panggilan seperti ini Saya ngasih tahu Cuman jawabannya gak ada mbak Cuman hanya diem saja Lalu Sama situ? Nah setelah itu Saya sampaikan Oh ada suaminya si artis MG Ngubungi saya Karena takut nih Takut kalau saya nge-blow up nih Gitu Gini aja deh Istrimu kan udah masuk Dalam rumah tangga saya nih Gitu kan Udah Gara-gara dia Saya mau dicerein Dan saya berantem Sekarang Saya Sampaikan aja ke istrimu Saya gak mau ketemu Saya gak mau ketemu sama kalian Saya gak akan blow up Asalkan dia Tidak Mendekati suami saya lagi Dan tidak berhubungan dengan suami saya Saya akan tahu Kapan Kalian masih Eh sorry Kapan si artis MG masih berhubungan Gitu Nah Berapa hari kemudian Saya mancing si Siapa? Si suami Saya sampaikan Dalam kondisi saya lagi marah Masih lagi kesel Emosi Hei Hei Kalau kamu mau cari Apa namanya Cari Ganti saya Perempuan lain Cari yang lebih Di atas saya Kamu gak sadar Kamu diguna-guna Gitu Saya ngomongnya seperti itu Ke suami Ke mantar suami Teriak 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 Dia lagi di lantai dua Saya di Di bawah Lantai satu Berapa detik kemudian Tidak ada angin Tidak ada hujan Tiba-tiba si artis MG SMS saya Dengan ngasih lirik lagu Aku memang punya trik Buat kau klik Dengan dirimu Bukan dengan magic Jadi saya ngaitin Tadi saya ngomong guna-guna Terus tiba-tiba dia Jadi kayak ngeledek gitu loh Kayak ngeledek bahwa Hei Gue ada klik Ama mantan suami lo Sorry Ama suami lo bukan Gue guna-guna ya Kayak gitu Iya Terus Jadi Hanya seperti itu Yang saya Jadi saya merasa bahwa Mereka punya hubungan yang tidak wajar Karena saya sudah memberi ultimatum Saya sudah mengancam pada saat itu akan blow up Tapi memang saya nggak blow up Karena Apa namanya Saat itu saya fokus gimana caranya Masih ada Mungkin Ya Mungkin Rumah tangga saya masih bisa diperbaiki Dan suami saya Nggak terpengaruh Karena saya merasa bahwa Pengaruh Isi artis MG ini Luar biasa ke Mantan suami saya Karena Hanya karena dia yang masuk ke dalam rumah tangga saya Sampai mantan suami saya Mau menceraikan saya Dan parahnya lagi mantan suami Melakukan manipulatif Rekayasa Untuk izin perceraian Di kedinasan Ada buktinya Ada Sudah dilaporkan Untuk itu sudah dilaporkan Dan itu dia sudah Ada Karena dulu saya laporkan Apa namanya Perceraian sepihak Dan Dia menelantarkan anak Itu saya laporin Sebelum saya dipenjarakan Oh ya Ada bukti lagi Yang untuk si artis MG ini Pada saat itu Sebelum Tadi ngomong Ada magic magic itu Saya melihat Handphone Suami Handphone Suami Yang 12 tahun 8 bulan Saya gak pernah tahu Ada handphone itu HP Nokia Oh jadi HP HP yang di luar Dari HP Kebiasaannya HP Yang disembunyikan Iya Itu HP yang disembunyikan Di mana namanya Di ranselnya Ransel yang sering dia bawa Tapi kebetulan saat itu dia lupa Udah kayak film drako-drakor Iya Jadi Jadi Dibuka lah Dibuka lah HP itu Dan laptopnya Tapi laptopnya saya gak bisa Karena kan harus pakai finger Jadi Hanya HP ini Dan HP ini Cuma hanya ada satu kontak Dan kontaknya si artis MG ini Dan HPnya Enggak diambil Itu saya ambil Terus? Begitu saya ambil Saya dilaporin Pengerusakan Tujuannya Saya disitulah Saya masih istrisah Bukan penjurian Tapi pengerusakan Iya itu Laporan pertama Kan laporan ada lima Laporan polisi kan ada lima Mbak Laporan pertama itu Yang pertama yang saya masih istrisah Itulah Laporan pengerusakan Di Polsek Pasar Minggu Itu langsung masuk? Langsung Saya dipanggil Di BAP Jadi Itu tujuannya Untuk Agar saya Menyerahkan kembali Apa Si HP itu Supaya Saya enggak jadiin bukti Kenapa enggak langsung laporan? Pada saat Menguasai HP itu Langsung dilaporkan Saya harus laporkan Itulah Bodohnya saya Pada saat itu Mbak Dan saya Sangat percaya Kepada suami itu Karena namanya aib Rumah tangga itu Saya selalu Apapun yang terjadi Mau ada KDRT Di awal pernikahan Sampai seringkali Terjadi KDRT Saya selalu tutupin Saya selalu Menunjukkan kepada semua orang Itu Rumah tangga yang harmonis Jadi kalau saya Langsung lapor Saya kayak Apa ya? Menyayangkan karirnya Yang selama ini saya bantu Oke Terus katanya ada lima laporan yang masuk Iya Apa aja tadi kan pengurusakan Pengurusakan yang pertama Mas istri sana Ketika ada akte cerai yang terbit ini Itu Adalah penggelapan motor Padahal motor di rumah sendiri Karena Dia tidak menafkahi anak Akhirnya saya Gadai ke Temen Dan dia tahu Saya gadai motor itu Saya dilaporkan ke Polsek Pasar Minggu Itu pun juga Menggunakan orang lain Sahabatnya Ada sahabatnya Seorang orang Chinese gitu Pengusaha Dia pakai Untuk melaporkan saya Dan di sana Laporan itu juga mental Karena saya meminta Sebelum di BAP Saya minta Apa Apa Surat-surat motor ini Apakah benar Atas nama Si Rudy Barlian Yang melaporkan saya Karena sepengetahuan saya Saya tahunya ini Motor Mantan suami yang Membeli gitu Itu saya dilaporkan Penggelapan motor Dan penggelapan mobil Atas nama Rudy Barlian juga Dan saya pernah Langsung diambil Tujuannya Cuman agar saya Tidak punya Kendaraan Tidak punya uang Agar saya Mau dibawa Kendalinya dia Karena Dia kepengen Ada akte cerai Mbak Eh sorry Tidak ada Tidak ada status pernikahan Dia kepengen serumah Oh maksudnya Walaupun sudah bercerai Iya Tapi tetap serumah Iya Jadi tidak kemana-mana Tidak nikah lagi Bukan seperti itu Jadinya Pada saat ada akte cerai kan Dia kan tadinya Ijin perceraian ini Tidak Tidak sesuai prosedur semestinya Oh iya 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 Dia Anggaplah ini izin perceraian Dari pimpinan bodong Dia bawa ke Pengadilan agama Pengadilan agama diterima Dan pada saat 5 bulan Kami diam-diaman Gara-gara si artis MG ini Saya inisiatif meminta Maaf kepada suami Saking saya gak mau bercerai mbak Saking saya gak mau bercerai Saya cium tangannya Dan saya minta maaf Saya gak mau bercerai Kalau kamu mau melakukan Maaf Sampai saya bilang gitu Kalau kamu mau melakukan Punya istri lagi Segala macem Silahkan Jangan Ceraiin saya Ketika itu Dan Akhirnya Akte cerai Dia sampai ngomong gini Oke Saya juga gak mau bercerai Tapi biarin Proses pengadilan Di pengadilan agama Berjalan Anggap aja itu formalitas Begitu akte cerai terbit Kita langsung Kita segera menikah Biarkan nanti Rudy Barlian Temen Temennya sahabatnya ini Yang akan mengurus pernikahan Tapi Saya tuh orangnya Kalau udah Janji Saya tuh pengen Dia tuh Komit gitu Tapi gak Gak kunjung di tempat Begitu akte cerai terbit Dia udah pegang kendali Dan saya Sampaikan Kapan kita nikah Katanya begitu akte cerai terbit Nanti kalau ada jabatan Terus Kita harus serumah Tidak ada Apa namanya Tidak ada pernikahan Gini aja Saya biar pulang aja ke kampung Sama anak-anak Saya gak bawa apa-apa Terus Bisa Saya di Jakarta Sama anak-anak Karena Saya gak mau Serumah Tapi hal itu Dia marah Karena Seolah-olah Kayak saya mengusir dia Ya Saya kan Cuman hanya Ingin Tidak ingin Ada yang namanya Kita zina Karena kan kita Kita sama-sama Laki-laki Perempuan normal Statusnya juga sudah Tidak ada pernikahan Dan saya Tidak terima Dia tidak komitmen Karena Kan katanya Begitu waktu cerita terbit Kita nikah Ada apa Jadi saya takut Dia punya sesuai Punya rencana Yang buruk Buat saya Pada saat itu Terus laporan yang berikutnya Oh ya Dan saat Dia udah keluar dari rumah Bener-bener Dia tidak Memberikan uang sesenpun Kepada anak Jadi Itu tadi Akhirnya Saya melaporkan dia Kayak sekolah Ambil sekolah Bener-bener Jadi dia hanya Ngasih Karena kan untuk sekolah Udah langsung bayar SPP setahun Kita Jadi Pada saat itu Uang Uang Apa jajan Anak-anak Uang makan Bener-bener Saya udah bener-bener Terpaksa harus Menjual rumah Rumah dinas Yang saya tempatin Padahal Harta kami Dulu tuh Ada mobil Banyaklah Yang saya punya Buktinya Ada uang Karena semua Harta bergerak Maupun tidak bergerak Semua atas nama dia Mbak Selama kita Pernikahan itu Dan saya pun juga Tidak terlalu Gonogini Iya pusing Saya gak dapat Gonogini Nah setelah Dia pergi Saat itu Ada kejadian Saya Datang ke Rumah dinasnya Dia Saya membawa Anak-anak Saya Oh ya Ada satu Tahun lebih Mbak Akte Ceraikan Akte Ceraikan Terbit 4 November 2011 Ketika Saya Diem Karena saya sudah Menjual rumah Dengan murah Di Komplek Polri itu Sebenarnya sih Gak menjual Tapi kayak Over Handover gitu Ke Pimpinan Yang Bintang 1 Pada saat itu Saya Ngontrak Sama anak-anak Nah Dari November 2008 Sampai November 2010 Eh 2009 Maaf Disitulah Mantan suami saya Memfitnah saya Memfitnah saya Menyebar fitnah Memutarbalikan fakta Di Sekolahan Anak-anak saya Mbak Sekolahan Islam Saya Katanya Melakukan Kekerasan kepada Anak-anak Saya Menculik Anak Saya Memaksa Anak untuk tidak bertemu Dengan Papanya Jadi Intinya Anak-anak di bawah tekanan Dan Dan saya Gila Saya perempuan Gila Dan Itu yang membuat saya Enggak nyaman Di sekolahan Dan minta tolonglah Saya ke Kaseto Mbak Saat itu Saya benar-benar gak punya Udah merasa gak berdaya Tapi saya masih Punya kekuatan Untuk menemui Kaseto Dan kebetulan Kaseto pada saat itu Alhamdulillah Tidak mau menemui saya Saya Sampaikan ke Kaseto Kaseto Saya sekarang diperlakukan Seperti ini Di fitnah Dan Itu membunuh karakter saya Di sekolahan Anak-anak saya Tolong bantu saya Ini ketiga anak-anak saya Mungkin saya bisa bohong Tapi anak-anak saya masih kecil Silahkan Kaseto Tanya langsung Ke anak-anak Benar tidak Apa yang difitnahkan Mantan suami saya Dan akhirnya Kaseto Alhamdulillah Mau membantu Datang ke sekolahan Untuk Menyampaikan Apa yang telah Diceritakan Anak-anak saya Bahwa tidak ada kekerasan Anak-anak Murni Mau ikut dengan Mamanya Karena Dia sayang Dia Benar-benar Terbiasa dengan Mamanya Karena pada saat itu Hak asunya ada di tangan Mbak Mas Belum ada hak asu Mbak Karena kan ini Perceraian Nanti kita akan menikah lagi Jadi Gonogini Hak asu Tidak Disampaikan Tidak ada Karena kan kita Begitu Akta cerai terbit Kita langsung Menikah Nah karena itulah Celahnya itu Akhirnya Dia tahu Kaseto datang Akhirnya dia Saya Saya mau Tetap pada saat itu Saya minta Mutasi Saya minta surat pindah Dari sekolah anak Saya pengen pulang ke kampung Karena Saya merasa Di saat Saya tidak punya power Saya takut nanti Terjadi apa-apa Dengan diri saya Saya Enggak bisa Diperlakukan Dibunuh karakternya Seperti itu Saya sudah sangat menderita Pada saat itu Akhirnya Dia tahu Saya mengurus Surat pindah anak-anak Sudah Memegang surat pindah Anak-anak Akhirnya dia Masukkan Gugatan hak asu Anak di pengadilan Disitulah Saya marah mbak Pertama kali saya Blow up masalah ini Makanya saya suka Kadang pikir Orang kan selalu Mengatakan Kok baru sekarang Padahal sebenarnya Cuman gak seramai sekarang Udah dari lama Udah lama Cuman Pada saat itu 24 Desember 2009 Atas bantuan saya Sampai Minjem uang Untuk gimana caranya Saya bisa Mengadakan press con Karena Apa namanya Saya merasa Memanggil Media Untuk datang Ke rumah Dan saya Kemukakan yang terjadi Cuman Tidak Seramai Sekarang Pada saat di press con Itu statementnya apa Statementnya Lebih kepada Saya Meminta bantuan Mohon perlindungan Kepada Bapak Kapolri Dan Saya Mengatakan Si artis MG ini Pemicu Keretakan rumah tangga saya Terus Laporan yang Tadi Berikutnya Yang sampai masuk itu Masuk penjara Iya Begitu Saya Habis press con Saya lanjutin ya mbak Begitu habis press con Propam datang ke rumah Keesokan harinya Saya langsung Dibantu untuk Membuat laporan Nah Sebelum Laporan itu Lagi diproses Saya udah BAP Laporan itu diproses Nah itu tadi mbak Saya Datang ke rumah Dinas Mantan suami di Bandung Bersama anak-anak Saya datang Baik-baik Saya ke Niatnya saya baik-baik Saya ingin ngobrol Baik-baik Tolong Jangan Memperebutkan Anak Saya gak punya Uang Untuk mengambil pengacara Karena dia Mengambil pengacara Untuk Memenangkan hak asu anak Kasian anak-anak Perkembangan psikologisnya Tujuan saya itu Saya gak bawa Benda tajam Saya yang gak Saya yang gak datang Ngancem-ngancem Atau sporadis Tapi Dia ternyata ngumpet Di atas plafon mbak Pada saat itu kan Saya di pagar Di luar pagar Biarkan anak-anak Yang masuk Mengetuk pintunya Ada empat jam Kami menunggu Dia matiin lampu Semuanya Sampai dia gak berangkat Ke kantor Terus Dia naik ke plafon Dan anak teriak Putri pertama teriak Mah Papa naik ke plafon Disitulah saya loncat Dari pagarnya Masuk ngelihat Dia ada di Kakinya yang Kelihatan di plafon Jadi saya merasa Gini mbak Kesulut emosi saya Seorang perwira Polisi Pamen Yang berpangkat AKBP Saat itu Karena saya merasa bahwa Seorang bapak Seorang Seorang Laki-laki Kenapa harus ngumpet Ada apa Kenapa gak berani Untuk temui saya Mungkin dia masih Merasa bahwa Kenapa gak nikahi saya Maksudnya Mungkin masih Masih takut Karena dia punya kesalahan Yang fatal Menurut saya Dia akan Apa Dia berjanji akan Menikah lagi Setelah ada akte cerai Tapi saya gak mau Permasalahkan itu Mbak Masalah perceraian itu Kalau memang sudah Sudah tidak jodoh Saya gak Permasalahkan itu Jadi yang penting Masalah anak Saya pecahinlah Kaca mobil Eh sorry Kaca jendela Jendela Apa nih Jendela rumahnya Dan anak Kedua putri pun Juga Akhirnya Pecahin kak Udah-udah Udah kesel Pada saat itu Dan akhirnya kita Semua pada kesel Saya dan anak-anak Disitulah Saya dilaporkan Pengerusakan Dan kekerasan Kepada orang Nah ini yang Saya gak terima Mbak Kekerasan pada orang ini Inilah yang saya bilang Permainan hukum Yang dilakukan Mantan suami saya Dan para penyidik Kepada Ya anggotanya nih Intervensi kekuasaan Jadi saya Itu berapa Di hukum berapa Oh iya Setelah itu Jadi itu Sebenarnya Yang pertama Kejadian itu Pengerusakan Saya marah Karena anak-anak Di BAP Mbak Dari jam 8 malam Sampai jam 2 pagi Itu saya marah Dan akhirnya Saya udah merasa bahwa Saya harus pulang ke kampung Saya gak punya uang Untuk bianya Saya minta anak-anak Untuk nginep ke rumah papanya Untuk mengambil ATM papanya Karena Itu Ada tabungan Di mandirinya Papanya itu Tabungan anak-anak 175 juta Jadi Saya minta Anak-anak Mengambil Mengambil ATM itu Dan Anak yang pertama Yang memberikan Mengambil di dompet papanya Dan memberikan ke saya Berarti dilaporkan pencurian Pencurian Jadi Karena adanya Akte cerai yang tadi Yang saya anggap Secara kedinasan ini Sepihak Ijin cerainya Jadi karena Akte cerai yang Yang saya ditipu ini Nanti kita akan nikah Nah Akte cerai itulah Yang dijadikan dasar Untuk Melaporkan saya Pencurian Padahal Anak lagi mau makan Itu Yang saya ambil pun Juga bukan untuk Bukan untuk Bukan untuk kepentingan saya Mbak Bukan untuk saya Untuk foya-foya Atau saya Kesan Untuk makan anak Dan untuk Saya pulang ke kampung Itu saya mengambil Ngegesek Di iMac Kalau nggak salah Itu 100 juta Jadi anak-anak pengen Itu pun juga Anak-anak yang minta Mbak Aku mau Iphone Segala macam Ini Itulah kasus Yang dia masukin ke saya Pencurian Dan saya Diponi satu tahun Mbak Setelah satu tahun Saya murni Saya nggak dapat Potongan Cuti bersarat Tetapi kalau Anaknya sendiri Gimana? Anak-anak Anak saya Pada saat itu Di bawah umur ya? 13 tahun Yang anak pertama Pada saat dia ketahuan Mengambil ATM papanya Itu dia langsung Ditampar Dia langsung Ditampar Mbak Sampai ngompol Itu dia melakukan Kekerasan itu Kepada anak Habis itu Putri saya Yang pertama itu Disarahkan ke Penyidik Disarahkan Sama polisi Kasat Serse Pol Restabes Bandung Tengah Pada saat itu Sama kanitnya Sama ada poluan PPA Ambil nih Bawa nih maling Katanya gitu Dibawalah anak saya Sama pembantu saya Karena pembantu saya Ke anak sendiri itu ya? Anak kandung sendiri Anak pertama Dibawalah ke Mana? Ke Pol Restabes Bandung Tengah Pada saat itu Anak saya Saya merasa disekap Karena anak saya Ditungguin Sama ada Tumpah Sama ada anggota yang menunggu Dalam ruangan Kalit itu Jadi anak saya satu malam Di Mbaknya di mana? Saya di Jakarta Anak saya di Pol Restabes Bandung Tengah Tujuannya anak saya disekap Seperti itu Karena pembantu disuruh Nelfon saya Dan mengatakan bahwa anak saya Korba lagi kecelakaan Dan saya disuruh datang Nah itu tujuannya supaya saya langsung Ditangkep Pada saat itu saya udah panik Langsung saya perjalanan ke Bandung Dan di saat saya panik Saya mampir untuk sholat Doa serakaat istihara itu meminta Bahwa ini benar apa tidak Anak saya Kecelakaan Pada saat itu Begitu saya berdoa dikasih ketenangan Akhirnya saya telepon Karena saya diarahin sama penyidik Disuruh ke rumah sakit Muhammadiyah Bandung Begitu saya telepon Semua rumah sakit di Bandung Ternyata tidak ada korban Laka lantas atas nama anak saya Akhirnya saya gak datang Karena saya udah tau bahwa itu Terus ininya dimana? Ditangkepnya dimana? Akhirnya saya ditangkepnya Tetap di depan rumahnya Si mantan suami Karena pada saat itu saya datang mengambil Baju pakaian anak saya Karena pada saat mereka berangkat Pakaian anak inilah Anak yang mau pakai Jadi anak pertama saya mau pakai bajunya Karena ada acara temannya ulang tahun Saya datang mengambil bajunya Sama anak-anak juga Sama pembantu Disitulah saya disergap Tapi kan pada saat itu Yang Mbak Menyuruh mengambil ATM itu kan Artinya kan udah tau ya Ya pasti nanti akan dipermasalahkan Karena kan status sudah Sudah secara agama gitu Secara negara itu Dibilangnya udah bercerai Secara negara betul Artinya kan Aduh nanti dipermasalahkan Seperti itu Iya sebenarnya Udah tau kan Tau Akan dipermasalahkan Benar Mbak Jangan kan Tetap Karena Ini loh Karena keinginan anak Anak Ma aku pengen pakai baju itu Nah Memberanikan diri Nekat untuk ngambil Minta baju Dan saya pun juga Karena Yang ini ATM juga kan Artinya yang pada saat Itu yang mengambil ATM Padahal ya Mbak Sebelumnya itu Saya sudah dikejar-kejar Sama Para penyidik ini Dua mobil Innova Dengan saya pada saat itu Pakai mobil yang kecil Pakai mobil Karimun Itu sama anak-anak Jadi saya dikejar-kejar Terus Pada saat saya ini Mobil dipukul-pukul gitu Sama sembilan orang Anggota Itu anak dalam kondisi Semua itu pada ungu Gitu loh Mbak Jadi saya nginep Karena saya kan takut nih Takut di rumah Jadi saya nginep Di rumah temen Tapi saya diikutin ternyata Nah pada saat saya keluar Jadi semua panik Ayo bangunin anak-anak Katanya ada polisi Setelah kejadian ATM Mbak Nah tadi kan Mbak nanya Padahal kan udah tau ya Nanti akan dipermasalahkan Nah ini saya cerita Padahal ada kejadian Saya dikejar-kejar Mbak Dengan dua mobil Innova ini Sampai anak-anak Semua gemeteran Gimana kalau saya Kecelakaan pada saat itu Dan itu Bener-bener digedor-gedor gini Mobil itu Supaya saya keluar dari sana Dan saya kemana Mbak Minta perlindungan Saya masuk ke Mabes Polri Terus? Nah disana saya Di Mabes Polri Alhamdulillah saya Karena disitu ada propos Ada anggota propos Dan saya minta bahwa Ini disuruh sama Mantan suami saya Dan mantan suami saya Saat ini Sedang saya laporkan di Propam Dan Alhamdulillah Mereka pergi Dua minggu kemudian Itu tadi Anak putri saya Pengen pakai bajunya Yang tertinggal di rumah papanya Akhirnya saya datang Mbak Dengan kedua anak saya Dan pembantu Eh maaf Dan disitulah Saya langsung ditangkep Saya di Kunci mobil Langsung ditarik Terus saya ditarik-tarik Seperti binatang Sama anak-anak Oleh para penyidik ini Dengan ditarik Ke mobil patroli itu Dan saya dibawa Langsung ke Polresta Bandung Tengah Dan setelah itu Mereka Langsung membawa saya ke Lapas Jadi tidak ada Waktu saya di Di mana Di penjara Di polrest itu Kok langsung dibawa ke Lapas? Iya Saya langsung dibawa ke Lapas Dengan alasan Tidak ada Tahanan di Disitulah Oh dititipkan Iya dititipkan di Lapas Jadi Itu pun juga Saya Nyampe di Lapas Jam Hampir jam 12 malam Kejalan ini Jadi berapa lama itu total? Satu tahun yang pencurian Itu murni Dipotong remisi Atau murni? Enggak ada Enggak ada cuti bersarat Karena Ada pengrusakan ini Yang P21 Yang dia Jadi kan Syarat mutlak Untuk mendapatkan Cuti bersarat ini Potongan Tiga bulan ini Adanya Kelakuan baik Dari Pihak Lapas Terus ada penjamin Dan Tidak ada perkara lain Nah penjamin saya Pada saat itu Propampol udah jabar Dan Kelakuan baik udah dapet Tapi ada Perkara yang digantungkan oleh Matan suami Yang pengrusakan tadi Mbak Oh jadi ada Perkara lain Jadi makanya itu disitu Gak bisa ngurus Dan saya minta Di Apa namanya Pada saat itu Saya gak bisa ngurus Dan akhirnya murni satu tahun Satu tahun Berapa kali sidang? Dua kali sidang Sidang ini dua kali Sidang apa aja? Yang tadi itu pencurian Dan pengrusakan Oh maksudnya Tapi prosesnya Bener? Maksudnya ada sidang Karena Kayak pembacaan dakwaan Ada Kalau itu Proses Iya bener Cuman yang janggalnya itu Si tersangka Pelapor yang sama Hakim yang sama Jaksa yang sama Pada saat? Pada saat Yang sidang kedua Berarti setahun itu Menjalani dua perkara? Setahun lima Iya Kan setahun sudah selesai Terus lanjut lagi Lima bulan Dan saya gak ada Gak ada Waktu untuk saya dibebasin Kan harusnya prosedurnya Jadi manjang ya lanjut ya Estapet gitu Mbak Dan itu disitu ada pelanggaran HAM Kalau saya Karena Harusnya saya bebas Sesuai putusan Pengadilan itu Bebasnya di kasus kedua itu Harusnya Bebas di tanggal 14 November 2011 Kenyataannya saya bebas 16 November 2011 Jadi lanjut Pada saat itu gak pakai pengacara? Ada LBH Tapi ya tidak maksimal Mbak Karena saya menganggap Saya meskipun punya pengacara Kalau dia punya kekuasaan Apalagi dia seorang aparat penegah hukum Jadi semua bisa dipermainkan Jadi saat itu pun Saya merasa Saya sudah sangat tidak berdaya Percuma Saya melakukan Perlawanan sedemikian rupa Di kasus yang sidang kedua Saya dibantu aktivis perempuan Alhamdulillah Saya pun juga dibantu Sama media news Lokal pada saat itu Agar saya tidak Apa nih namanya Fondisnya gak lama Pada saat di dalam Anak-anak sama siapa? Terpaksa sama papanya Semuanya? Tiga-tiganya? Tiga-tiganya Karena kan keluarga saya semua Di kampung Di pare-pare Nah terus Setelah keluar? Setelah saya bebas Disitulah 2011 Saya Cooling down dulu Karena saya ada trauma Pasti ada traumanya 2012 Saya didampingi Sama Psikolog Tika Bisono Dan Prof. Oce Kaligis Pada saat itu Mendampingi secara Hukum Untuk Meminta Hak saya Karena gugatan hak asu anak Saya yang menangin Oke Dan Ternyata Kembali lagi Anak-anak yang Memilih Untuk Tinggal dengan Papanya Karena terpaksa Karena mereka mau sekolah Untuk masa depan Mereka Tiga-tiganya Tiga-tiganya Dan Yang Bung Su pun juga Sampai nangis Karena Dia mengatakan Mah Takut mah Kalau aku sama mama Tinggalnya Nanti mama Dia papain lagi Sampai Sampai Untuk Saking rasa sayangnya Gitu ya Iya Dan Ketakutan Anak yang Bung Su ini Ketakutan Dan Ada Apa namanya Setelah saya mendengar Mereka Seperti itu Akhirnya saya ikhlasin Berarti sekarang Gak pernah Gak pernah Ketemu Jadi Cara mendidiknya Mantan suami saya ini Dengan Ibu Istri Yang Istrinya yang sekarang ini Saya anggap Sangat Tidak baik Karena Mantan suami saya Memberikan sepenuhnya Hak pengasuhan Pengasuhan dan pendidikan Ke ibu tirinya Anak-anak saya Jadi ke istrinya Tahunya tidak baik Dari mana Banyak hal mbak Yang Dia selalu Pernah dia melakukan KDRT Kekerasan Sama Putra Bung Su saya Yang pada saat itu Usianya masih 11 tahun Jadi ngadu ke mbak Anak-anak selalu ngadu Si ibu Itu pada saat Papanya Apa Si mantan suami itu Menendang Putra Bung Su saya Yang usia 11 tahun Itu hanya karena Pengaduan Si Istrinya Ibu tirinya Anak-anak Jadi dia ngaduin Anak saya Akhirnya anak saya Dipendang Dan Pernah juga Istri Ibu tirinya Anak saya Melakukan Kekerasan Ke Putri Pertama saya Sampai pada saat itu Saya mendampingi Anak saya Untuk melaporkan Membuat laporan Ke Polsek Bale Enda Dan Fisum Pada saat itu Karena ininya Memar Dia dicengkram Dan dia juga Diancam Dan Dan didikan Mantan suami saya Ini Dengan ibu tirinya Setiap anak-anak Punya salah Kesalahan Dia pasti Diusir Seringnya Dia Mengeluarkan Kata-kata Anak-anak Disuruh Keluar Disuruh Diusir Nah proses dari Hasil Fisumnya itu Sempat dipanggil Pada saat itu Anak Yang Putri Pertama saya Ini kan kuliah Di Bandung Saya di Jakarta Dan saat itu juga Saya belum punya Apa-apa Dan akhirnya Mau gak mau Tetap Tinggal lagi Ke Papanya Karena dia Mau kuliah Jadi akhirnya Akhirnya Diproses Laporannya Gantung Saya pernah pada saat itu LP-nya saya Copy Jadi saya Saya punya Masih pegang Masih pegang Terus Itu tahun Kalau gak salah 2016 Nah Putri kedua saya Udah capek Selalu diusir Apa-apa Sedikit kesalahan Diusir Akhirnya dia pernah Ke saya Tinggal di saya Yang Putri Semenjak menikah Sama istri baru Punya anak juga Dari Punya anak Karena istri barunya Kan seorang Janda Punya anak Satu Dan Sekarang Dia menikah Dengan Mantan suami Punya anak Satu Dan disana Juga ada Anak Adopsi Satu Orang Jadi Anaknya Disana Sudah enam Orang Nah 2017 Putri kedua saya Udah capek Selalu Apa-apa Kalau ada Salah Diusir Akhirnya Dia tinggal Dengan Saya Mbak Mbak Semenjak Tahun 2017 Putri kedua Putri kedua Hanya putri kedua Hanya putri kedua Yang sisanya Karena kuliah disana Masih kuliah Sampai sekarang Udah selesai Tapi Masih berkomunikasi Dengan Iya Kalau anak Pertama itu Masih Suka komunikasi Cuman yang Anak ketiga ini Mbak Yang tadinya ini Selalu takut Punya ketakutan Dan hampir Tiga tahun Saya gak bertemu Dengan dia Video call pun Enggak Kadang Kalau saya SWA Kadang dibalas Tapi lebih banyak Enggak dibalas Karena dia Kerja kan Sekarang Dia sudah Dengan adik saya Kebetulan Ada adik saya Yang sukses Jadi pengusaha Nah dia Dirangkul Lama adik saya Untuk bikin Usaha Karena kebetulan Dia senang Dengan sinematografi Dibuatkan studio Tapi Putra Bung Susaya Ini masih Butuh Uang kuliah Dia Apa ya Dia kepengen Kuliah di Malaysia Dan sekarang Udah Kuliah Dan dia Tahu Gimana caranya Kalau Papanya Mengeluarkan Uang buat dia Dengan cara Harus Seperti Kayak Seolah-olah Gak peduli Dengan mamanya Dan pasti Itu disampaikan Langsung Sama anak Mbak Enggak Disampaikan Tapi Saya Menganalisa Menilai Dari semua Pengaduan Yang terjadi Kepada Ketiga Anak-anak Saya Jadi Begitulah Karena Mantan suami saya Memang sifat Karakternya Seperti itu Karena kan Dia memperlakukan Saya juga Seperti itu Mbak Selama 12 tahun 8 bulan Kalau kita Mengikuti Kemauannya Dia akan Memberikan Kepada kita Tapi kalau kita Tidak Turutin Kemauannya Sesen pun Dia gak akan Ngasih Gitu Saklek sekali Itu sifat Sifatnya Dia Dan Itu saya Tahu Kenapa Anak saya Hampir Tiga Hanya Kenapa Saya Speak up Orang suka Katakan Itu Karena Rasa Kangen Saya Kepada Putra Bungsu Saya Saya Kepengen Anak Ini Jangan Dikendalikan Anak Ini Harus Bebas Meskipun Dia dibiayain Kuliahnya Kan itu tanggung jawab Papanya Jadi Harusnya Dia bebas Dia mau Dia gak boleh Ada ketakutan Itu sih yang saya Dan Kenapa saya Melakukan hal ini Karena saya selalu Diusik Sama mantan Suami saya Jadi Saya ini Sudah dikucilkan Di Internal Polri Bayangkari Saya Enggak Dengan fitnah Pemutarbalikan Fakta Tapi Saya Enggak Peduli Saya Sudah Dikucilkan Dengan Sahabat Sahabat Saya Saya Enggak Peduli Saya Dikucilkan Di Sekolahan Anak Anak Saya Saya Enggak Peduli Yang Saya Enggak Terima Saat Ini Mantan Suami Saya Mendoktrin Deketin Keluarga Inti Saya Dengan Tujuan Kalau Saya Melakukan Hal Seperti Sekarang Ini Keluarga Inti Saya Tidak Akan Ada Yang Membantu Saya Tidak Akan Ada Yang Peduli Dengan Saya Supaya Tidak Tidak Ada Support Sistem Dari Mereka Sorry Mbak Sudah Menikah Juga Sudah Dari Tahun Berapa Aku 2014 Mbak Dari Suami Sendiri Meresponnya Seperti Apa Gimana Mbak Dari Suami Mbak Yang Sekarang Responnya Seperti Apa Alhamdulillah Alhamdulillah Suami Saya Mendukung Apa Yang Saya Ingin Lakukan Selama Itu Untuk Kesembuhan Mental Saya Karena Saat Ini Kan Saya 2020 Saya Cemas Berlebihan Jadi Saya Menderita Gangguan Kecemasan Berlebihan Jadi Saya Di Psikiater Kesikiater Dari Tahun 2020 Dan Masih Ketergantungan Obat Kalau Ketika Cemas Itu Kumat Gitu Dan Suami Hanya Menyampaikan Bahwa Selama Itu Kesembuhan Mental Kamu Dan Dia Sangat Support Dan Mendampingi Selama Saya Sakit Ke UGD Bolak Balik Ke rumah Sakit Dia Melihat Penderitaan Saya Bagaimana Yang namanya Cemas Berlebihan Itu Sangat Menyeramkan Karena Dia yang Melihat Pun Luar Biasa Dia Sampai Ikut Panik Dan Saat Ini Dia Hanya Sampaikan Demi Nama Baik Kamu Silahkan Gangguan Kecemasan Itu Ada Setelah Kejadian Apa Setelah Kejadian Bertubi-tubi Ini Mbak Yang Dilakukan Mantan Suami Dari Penjara Itu Akumulasi Dari Penjara Dari Fitnahan Dia Yang Masih Yang Saya Anggap Ini Membunuh Karakter Saya Mbak Yang Saya Inginkan Saat Ini Adalah Menuntut Keadilan Dan Memperbaiki Nama Baik Saya Dan Kita Lihat Di Media Sosial Juga Mbak Menyuarakan Begitu Intens Sampai Sampai Kapolri 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 Balasan Ada Respon Ada Respon Prosesnya Sudah Sampai Mana Pada Saat Itu Balasan Kapolri Seperti Apa Statement Setidaknya Saya Tidak Hafal Intinya Respon Bapak Kapolri Sepri Kapolri Lewat Akun Instagram Saya Itu Beliau Akan Melihat Prosesnya Dan Intinya Akan Membantu Akan Melihat Prosesnya Dan Terima kasih Atas Infonya Beliau Menyatakan Menulis Seperti Itu Dan Kan Berarti Setelah Ada Respon Itu Berapa Lama Ke Sekarang Sepertinya Sudah Ada Hampir Setujuh Hari Sepuluh Hari Oh Baru Sepuluh Hari Ini Apa Yang Akan Dilakukan Kalau Prosesnya Belum Kunjung Ada Perkembangan Oke Saya Akan Tetap Bersuara Boleh Disampaikan Di Diarei Kepada Bapak Kapolri Secara Langsung Silahkan Oke Mohon Kepada Bapak Kapolri Selaku Pimpinan Tertinggi Polri Saya Mohon Perlindungan Hukum Saya Mohon Agar Laporan Atau Surat Saya Ditindak Lanjuti Tidak Hanya Wacana Saja Terima Terima Laporan Laporan Biar Pak Kapolri Mungkin Banyak Pengaduan Juga Jadi Biar Lebih Detail Laporan Laporan Yang Sesuai Surat Yang Saya Kirimkan Kepada Bapak Kapolri Tertanggal 5 Januari 2024 Sudah Pasti Sampai Suratnya Itulah Yang Saya Harapkan Semoga Bapak Kapolri Membaca Dan Segera Menindak Lanjuti Surat Tersebut Bersuratnya Melalui Kemana Biar Dicekkan Oh iya Saya Pada Saat Itu Saya Diarahkan Untuk Kesetum Dan Disana Saya Meminta Surat Tanda Terima Saya Punya Surat Tanda Terimanya Tertanggal 5 Oktober Dari Setum Mabes Polri Oke Berarti Tidak perlu Konfirmasi Lagi Apakah Disampaikan Atau Belum Iya Karena Pada Saat Itu Yang Bertugas Disana Mengatakan Bahwa Hari ini Juga Pada Satu Hari Jumat Hari ini Juga Akan Sampai Tapi Untuk Di Respon Atau Ditindak Lanjuti Itu Di Respon Biasanya Butuh Waktu Seperti Itu Dan Alhamdulillah Bapak Kapolri Dan Sepri Polri Kebetulan Di akun Saya Sudah Merespon Apa yang Saya Sampaikan Secara Terbuka Dan Tadi kan Mbak bilang Ada yang Mau disampaikan Lagi Sesuatu Kepada Bapak Kapolri Yang Tidak Bisa Disampaikan Disini Ada Hal Kepada Bapak Kapolri Semoga Semoga Melihat Podcast Ini Saya Ingin Meminta Waktu Agar Agar Karena Belum Tentu Putri Saya Punya Kekuatan Mental Seperti Saya Dan Saya Hanya Ingin Sebagai Seorang Ibu Melindungi Dan Menginginkan Maaf Menginginkan Yang terbaik Buat Anak-anak Maaf ya Mbak Kalau untuk Anak Suka Enggak Enggak Kering Enggak Kering Air mata Aku Sangat Memahami Karena kita Sama-sama Sama seorang ibu Sama seorang wanita Juga Maaf Jadi Kebawa Emosi Jadi Ya Raya Utami Sangat Apa ya Sangat Mengharapkan Bahwa Pak Kapolri Bisa mendengar Bisa Merespon Amin Karena Tadi kita tanya juga Beliau gak mau buka Disini Memang Untuk Melindungi Anak Jadi Ada sesuatu Ada kejadian Ada peristiwa Yang Harus Bapak Kapolri Bapak Kapolri Yang mengetahui Jadi tidak bisa dibuka Di media sosial Untuk itu Ya Mohon untuk Direspon Dan dipertemukan Ditindak lanjut Iya Di Apa namanya Didengar Betul Didengar keluhan Seorang ibu Seorang wanita Iya Seorang Mantan bayangkari Mantan bayangkari Yang Artinya Punya hak Sebagai masyarakat Iya Untuk Mengadu Iya Dan ada yang saya Ingin sampaikan Mbak Mbak Reutam Bahwa Dalam Saat ini Saya Sangat Menghargai Institusi Polri Apalagi Organisasi bayangkari Karena bagaimanapun Saya bangga Pernah Menjadi bagian Dari Bayangkari Karena banyak hal Yang saya Bisa dapatkan Dari Organisasi tersebut Jadi saya Hanya meminta Agar Laporan Atau surat Saya itu Ada tindak Lanjutnya Tidak hanya Wacana Saja Karena Menurut Saya Pribadi Karena saya Yang mengalami Bahwa Apa yang dilakukan Mantan suami Saya ini Sangatlah Tidak bermoral Karena Seorang Anggota Polri Adalah Pengayom Pelindung Masyarakat Mestinya Harus Mengayomi Keluarganya Anaknya Dan Tidak hanya Profesional Tapi juga Harus bermoral Iya betul sekali Karena Masyarakat aja Harus diayomi Secara Beretika Apalagi Keluarga sendiri Yang mana hidup bareng Apalagi Anak-anak Betul Kalau memang Tidak menginginkan Pernikahan lagi Tapi kan Tetap Harus Berhubungan Baik Berkomunikasi Baik Buat anak-anak Dan kita Percaya Bapak Kapolri Itu kan Punya hati Nurani Yang sangat Baik Betul Pasti beliau Akan Merespon Amin Semoga beliau Merespon Dan melihat Podcast ini Terima kasih Banyak Mbak Reutani Sama-sama Apalagi Selain Respon dari Pak Kapolri Apalagi yang diharapkan Dari Terapnya Berita ini Selain hanya Sebenarnya Tujuan saya itu Emang cuma hanya Untuk mendapat Atensi dari Pimpinan Polri Para pimpinan Polri Saya Kenapa Harus Membawa Si artis MG Ya karena Itu akar Permasalahan Oke dan Pasti ingin ketemu Dengan anak-anak juga ya Anak bungsu saya Saya kepengen Bapak Kapolri Memfasilitasi saya Bertemu dengan Putra bungsu saya Sebenarnya mereka Sudah besar Mereka sudah pada Dewasa Sudah pada Mandiri Cuman Kalau masih Dikendalikan oleh Papanya Dan Ibu Tirinya Akhirnya mereka Akan membenci saya Jadi Saya mohon Kepada Anak-anak saya juga Semoga Mereka Mau datang Dan tidak Membela Papanya Saya Tidak butuh Dibela Tapi minimal Anak-anak Berani Berani Bercerita Tentang kebenaran Meskipun Itu pahit Buat mereka Karena harus Mengingat Masa lalu Yang Sangat tidak baik Buat mental mereka Tapi Yakinlah Apa yang Mama Lakukan Untuk Nama baik Mereka juga Insya Allah Kedepan Karena Mbak Rai Saya selalu Berpikiran Sebagai seorang Ibu Suatu saat Anak-anak saya Punya pasangan Dan mereka Tahu Ibunya Adalah Mantan Rahidana Atau Pernah Dipenjarakan Setidaknya Mereka Tahu Kenapa Saya Di penjara Ada Kronologinya Seperti itu Biar-biar Masyarakat Semua tahu Bahwa Kebenaran Itu memang Harus terungkap Apa yang Akan disampaikan Kepada Anak Bungsu Yang Sangat Dirindukan Dek Mama Cuma Kangen Dan Mama Minta Adek Itu Jangan Kamu Jangan Takut Jangan Takut Tidak Dibiayain Papamu Apapun Yang terjadi Nantinya Sama Papamu Itu adalah Resiko Konsekuensi Dari Perbuatan Papamu Ke Mama Jangan Takut Kalau Enggak Dibiayain Karena Pasti Papamu Harus Bertanggung Jawab Kuliahin Kamu Dan Saat Ini Mama Doain Adek Biar Makin Sukses Bisa Membiayai Diri Sendiri Dan Mama Cuma Hanya Sampaikan Ke Adek Bahwa Apapun Yang Kita Umpetin Sepandai Pandainya Sesuatu Itu Dikemas Dengan Baik Suatu Saat Semua Orang Akan Pasti Tahu Jadi Jangan Takut Mama Menyampaikan Ini Ke Semua Orang Dan Menjadi Konsumsi Publik Karena Papamu Sangat Berkuasa Papamu Sedangkan Mama Enggak Berdaya Papamu Tidak Bosan Bosan Untuk Memfitnah Dan Punya Kaki Tangan Punya Kaki Tangan Punya Kaki Tangan Untuk Menyebarkan Fitnah Jadi Saya Mohon Kepada Anak Anak Saya Untuk Tidak Ikut Membelah Dan Mendukung Papanya Karena Yakinlah Papamu Hanya Menjadikan Kalian Tutameng Untuk Mendapatkan Dukungan Dan Melakukan Pembenaran Diri Kepada Pimpinannya Papamu Harus Mama Sadarkan Dan Harus Dihentikan Papamu Harus Berhenti Stop Untuk Konsisten Dengan Kebohongannya Karena Fitnah Itu Lebih Kejam Dari Pembunuhan Jadi Itu Aja Mbak Untuk Anak Anak Ini Juga Ingin Saya Sampaikan Kepada Semua Orang Di podcast Ini Apa Yang Saya Ceritakan Tentang Si Artis MG Insyaallah Saya Bertanggung jawab Atas Apa Yang Telah Saya Sampaikan Atau Saya Keluarkan Dari Lisan Saya Tidak Ada Yang Saya Lebihkan Tidak Ada Yang Saya Kurangi Semua Itu Adalah Fakta Dan Saya Punya Saksi Saksi Hidup Dan Buat MG Dan Mantan Suami Saya Saya Hanya Ingin Menyeran Saya Hanya Saran Saja Agar Kalian Jujur Dan Berani Itu Aja Ada Lagi Untuk Mantan Suami Terlebihnya Terhadap Anak Kepada Mantan Suami Mungkin Dia Tidak Sadar Melakukan Segala Perbuatan Yang Sadis Yang Tega Terhadap Saya Dulu Saya Terlalu Percaya Sama Anda Karena Saya Melihat Anda Sangat Alim Puasa Senin Kemis Tidak Luput Setidaknya Ibadah Agama Tidak Dijadikan Tameng Untuk Citra Diri Fitnah Adalah Sesuatu Yang Tidak Beradab Tidak Berahlah Karena Itu Lebih kejam Dari Pembunuhan Jadi Mohon Kalau Memang Tidak Ada Lagi Hubungan Tidak Menginginkan Lagi Hubungan Karena Saya pun Tidak Menginginkan Yang Namanya Pernikahan Karena Kita Sudah Masing Masing Punya Pasangan Tapi Stop Untuk Memfitnah Dan Stop Untuk Mendoktrin Keluarga Inti Saya Karena Saya Tidak Akan Pernah Membiarkan Mantan Suami Saya Untuk Melakukan Itu Lagi Terhadap Saya Karena Selama Ini Saya Bodoh Diam Dan Hanya Menyakiti Diri Saya Karena Saya Diam Dan Ternyata Kata Allah Kita Harus Perangi Yang Namanya Fitnah Selama Kita Mampu Selama Kita Benar Selama Kita Benar Harus Kita Speak Up Betul Jadi Inilah Yang Saya Lakukan Dan Terima Kasih Banyak Mbak Ray Utami Dan Mbak Pablo Juga Udah Mengundang Saya Terima Kasih Semoga Dengan Podcast Ini Pesan Saya Bisa Sampai Kepada Bapak Kapolri Saya Hanya Menuntut Keadilan Bapak Kapolri Demi Nama Baik Saya Dan Saya Mohon Sekali Lagi Untuk Ditindak Lanjuti Agar Respon Bapak Kapolri Tidak Hanya Jadi Wacana Saja Betul Sekali Jadi Disini Aku Cuma Bisa Bilang Semoga Masalahnya Cepat Selesai Tapi Mbak Masna Tidak Perlu Khawatir Tidak Punya Power Tidak Punya Uang Tidak Punya Kekuasaan Pun Kalau Allah Berkehendak Betul Jadilah Itu Allah Berkehendak Jadilah Itu Kan Kita disini Semua Sama-sama Menyuarakan Kebenaran Disini Aku Disclaimer Aku Tidak Memihak Pihak Manapun Aku Memihak Kepada Kebenaran Betul Terima Bila Mana Itu Benar Perjuangkan Sampai Titik Datap Habisan Makasih Banyak Karena Apa Semua Masyarakat Disini Sudah pada Pinter Sudah pada Bisa Melihat Mana Yang Salah Mana Yang Benar Bisa Menilai Dan Adanya Dukungan Dari Masyarakat Juga Tidak Perlu Berputus Asa Artinya Kesehatan Mental Bamasna Kesehatan Fisik Bamasna Itu Lebih Penting Kalau Kita Sehat Kita Bisa Melakukan Segala Hal Dan Kita Tidak Perlu Wah Aku Tidak Punya Kekuatan Jaman Sekarang Beda Dengan Jaman Dulu Kita Tidak Punya Apapun Yang Penting Kita Berada Di Jalan Yang Benar Dan Kita Bisa Mengadukan Ketempat Yang Benar Benar Itu Dengan Sendirinya Kebenaran Akan Mencari Jalan Sendirinya Benar Itu Dia Saya Menganggap Momen Dan Kebenaran Itu Harus Diperjuangkan Artinya Kebenaran Dan Keadilan Itu Tidak Datang Jatuh Dari Langit Kita Sendiri Benar Tetapi Kita Harus Perjuangkan Dan Hanya Waktu Yang Akan Menjawab Kebenaran Itu Akan Terungkap Terima kasih Banyak Masya Allah Alhamdulillah Bertemu Mbak Itu Luar Biasa Memberikan Semangat Spirit Spirit Lagi Yang Tadinya Sempat Kendor Dengan Bertemu Dengan Barai Utami Sesama Perempuan Karena Saya Yakin Mbak Banyak Perempuan Banyak Ibu Para Istri Di Luar Sana Yang Mengalami Hal Yang Sama Serupa Seperti Saya Pesan Untuk Para Istri Istri Ibu Perempuan Bagaimana Dari Kejadian Yang Dialami Masa Tentunya Jangan Sampai Ibu Ibu Dan Istri Istri Mengalami Kejadian Dua Kali Apa Yang Harus Disampai Buat Para Perempuan Di Luar Sana Para Ibu Para Istri Di Luar Sana Saya Yakin Banyak Yang Mengalami Hal Yang Serupa Seperti Saya Dan Mungkin Jauh Lebih Parah Daripada Apa Yang Saya Alami Dan Saat Ini Saya Hanya Berpesan Bahwa Selama Saya Menceritakan Semua Kejadian Yang Menimpa Diri Saya Apapun Kesalahan Saya Kebodohan Saya Dulu Dijadikan Pelajaran Cukup pengalaman Dari Mbak Masna Pelajaran Buat Mereka Dan Intinya Kalau kita Benar Kita Harus Berani Dan Kita Harus Lebih Pinter Betul Dan Kita Harus Smart Saya Gak Pernah Merasa Sekarang Kamu Berarti Pinter Enggak Setidaknya Saat Ini Saya Tidak Bodoh Seperti Dulu Lagi Mbak Ray Jadi Terima Kasih Juga Untuk Dukungan Para Perempuan Di Luar Sana Mbak Mereka Kalau aku bisa ngomong Pelajaran yang paling berharga Namanya cowok Cowok itu suka Ngomong Nanti aku akan nikahin kamu Kalau cowok itu belum nikahin kamu Jangan percaya Sampai benar-benar dia nikahin kamu Aku cinta mati sama kamu Aku cinta mati sama kamu Seluruh hidupku untuk kamu Jangan menyerahkan Artinya Kalau memang kamu belum dinikahin Kamu belum dibuktikan cintanya Jangan percaya Dan Satu lagi Ini untuk Pelajaran dari Buat kita juga Buat diri aku juga Buat ibu-ibu juga Suami Punya suami Suaminya dijaga Betul Jangan Terlalu percaya Jangan percaya Kepada Orang yang baru kita kenal Benar Mbak Jadi Jangan terlalu baik Dan ini juga Saya sampaikan Di podcast ini Karena Mantan suami saya Menggunakan objek Perempuan Ada guru Ada seorang dosen Yang dijadikan objek Oleh mantan suami saya Untuk menyebar fitnah juga Menghasut semua orang Jadi ada perempuan Mbak Jadi selain Maaf si artis MG Ada lagi seorang dosen Yang saya sudah Laporkan Ke Polda Metro Jadi dia tugasnya apa tuh? Dia mantan guru Anak-anak saya Jadi dia Tugasnya Menyebar fitnah Yang fitnahan Mantan suami ini Bahwa saya menculik anak Saya melakukan kekerasan Saya ini gila Saya ini Pokoknya semua yang buruk-buruk Terhadap diri saya Padahal Beliau ini seorang perempuan Pendidik pula Seorang pengajar Masa iya sih Mendengar hanya sepihak Di satu sisi Satu sisi Harusnya kan dua versi ya Mbak Jadi Kembali lagi di podcast ini Para perempuan Ya harus Punya hati Nurani Seorang perempuan Jangan mau dijadikan objek Kepada orang yang Belum tentu dia Benar Jadi Saya hanya Menyayangkan Mbak Bahwa ada pendidik Ada seorang Guru Seorang perempuan Seorang ibu Yang tega Memfitnah saya Di akun saya Dia jelas-jelas loh Jadi buzzer Hype gitu Yang benar-benar frontal Mengatakan saya Halu Dilaporkan aja Sudah Mbak Sudah Mudah-mudahan Ini juga Saya Mungkin di podcast ini Saya minta Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Semoga Tidak ada intervensi Kekuasaan Dan laporan saya Untuk guru tersebut Bisa diproses Dengan Segera Oke Masuknya Ke Polda Metro Ke Polda Metro Jaya Itu Akhir Desember Kemarin Mbak Di Subdit berapa? Di unit Kalau gak salah Itu Undang-undang ITE Dan Pencemaran Nama Baik Mbak Gitu Jadi Saya mohon Agar Janganlah Perempuan Dijadikan objek Untuk Untuk menyebar fitnah Karena Mengatakan orang Gila Halu Kalau tidak ada dasar Dari orang ahli Tidak ada bukti juga Tidak ada bukti Dan Kalaupun saya gila Gak mungkin saya ada Di depan Mbak Reh Utami Saat ini Artinya kan Kalau misalnya Memang Menervis gila Ada surat keterangan Yang menyatakan bahwa Betul Menderita Kebuan Blah-blah-blah Mungkin Mungkin dulu Mantan suami saya Mengatakan Saya gila itu Ketika saya dipukul Nih Mbak Saya dipukul Saya kan kesakitan Terus saya melawan Gitu loh Nah hal yang saya Lakukan Perlawanan itu Dan membela diri itu Misalkan mungkin Dengan Cara lisan Namanya perempuan Kan pasti Cuman hanya Mulutnya Kalau udah Disakitin Pasti Eh gitu Nah itu mungkin Dianggap saya Gila Mbak Temperamental Padahal kan Yang melakukan KDRT di awal Pernikahan itu Adalah mantan suami Dan berkali-kali Mbak Berkali-kali Ada ratusan kali? Enggak ratusan juga Tapi setidaknya itu berkali-kali sering Puluhan kali itu di depan anak Dan sampai saya sering di jambak Mbak Saya nantilah di depan Di belakang Kamera Saya akan tunjukkan Bagaimana rambut saya Sampai pitak Gara-gara Saya seringnya di jambak Jadi mantan suami Saya sering Dan itu di depan Anak-anak Para pembantu Keluarga saya Itu dia sering menjabat Berarti ada saksi ya Melihat Banyak saksi Baik dari orang lain Maupun keluarga sendiri Jadi Ada juga senior Senior mantan suami Mbak Yang melihat Saya dipukul nih Sampai pendarahan gitu Matanya Hanya gara-gara dia kecemburu buta gitu loh Mbak Tapi Senior itu Masih ada Masih dan alhamdulillah Dan bisa mau bersaksi Iya cuman saya gak etis Untuk menyebut nama beliau Tapi sudah dilaporkan hal itu Kekerasan dalam rumah tangga Kan hukum tidak berlaku surut Nah itu pernah Mbak Kekerasan psikis Kekerasan PDK KRT itu 2013 Saya pernah melaporkan Didampingi sama Psikolog Tika Bisono Untuk intervensi sosial Dan intervensi psikolog Dan juga didampingi oleh Prof. OCK pada saat itu Nah itulah Yang saya laporkan Di Baris Krim Mbak Nah itu Sampai sekarang Terkatung-katung Dan Oh iya Mbak Pernah Nih pernah Mantan suami saya Itu kan laporan ada di Propam sama di Baris Krim ya Mbak Itu saya pernah meminta Sepertiga Gaji saya Karena kan Kalau sudah tidak menikah Kan saya berhak Dalam undang-undang Pernikahan itu Ada Belum gurno gini nih Mbak Tapi kan ada Sepertiga gaji kan Pada saat itu Saya dalam kondisi Bebas dari penjara Benar-benar Gak punya uang Mbak Saya harus bertahan hidup Saya harus ngekos Saya harus apa Saya meminta Sepertiga Gaji saya Itu pun saya Tidak diberikan Yang seharusnya Dia cuma hanya memberikan Pada saat itu 50 juta Dia memberikan Tapi yang penting Saya dipaksa Untuk tanda tangan Mbak Tanda tangan apa Tanda tangan untuk Saya tidak melaporkan dia lagi Oh surat pernyataan Iya Bahwa Mbak tidak akan Melaporkan dia Dari KDRT itu Iya Dan pada saat itu Saya menganggap Itu saya terpaksa Dan saya terpaksa Dan saya dibawa tekanan Jadi saya menganggap Berarti harus ada Pembatalan surat pernyataan Iya Karena itu mereka Menganggap itu clear Padahal saya menganggap Itu paksaan Karena saya meminta hak saya Kewajibannya dia Maka dari itu Laporannya tidak jalan kali Mungkin itu ya Mbak Berarti itu harus Kita ke Konfirmasi Iya Dikonfirmasi Dan cabut Dan lapor kembali Ya mudah-mudahan Semua yang saya Karena Begitu deh Mbak Cara mantan suami saya ini Selalu harus ada barter Harus selalu tanda tangan Kita dipaksa Dan pada saat itu Saya terpaksa Karena saya 2012 itu Saya Tidak punya Uang sama sekali Dan saya butuh untuk pulang Ke kampung Pada saat itu Mbak Jadi Hak yang saya minta Sepertiga dari gaji Karena selama itu Karena selama itu Saat itu saya belum menikah Dan dia memberikan Tapi dengan catatan Saya menanda tangani Surat Yang saya tidak Baca seutuhnya Cuma dia Menyuruh saya Tanda tangan Baru dikasih tuh Uang itu pun Uangnya tidak Seluruhnya Yang harusnya Seratus Berapa Tapi dia cuma Ngasih Sebagian Iya Bener Nah satu lagi nih Kan Artis MG ini Katanya lagi nyalek Iya Begitu yang saya lihat Ada yang bilang Oh berarti Kenapa pas Lagi artis MG ini Lagi nyalek Baru Mbak Speak up Bersuara Kok momennya pas banget Ya itu kebetulan ya Mbak Padahal sebenarnya Ini saya mau speak upnya Di Agustus Mbak Saya mau speak up di Agustus Tapi kebetulan Putri kedua saya Kan melihat Apa Menahan saya Karena Papanya Pada saat itu Lagi Ngedrop Karena Sakit Gagal ginjal Kalau gak salah Siapa Mantan suami Jadi pada saat itu Dia sakit Dan kebetulan Saya menemani putri kedua saya Ke UGD Jadi saya bertemu Dengan si mantan suami Dan mantan suami Gak berani melihat mata saya Tapi sekarang udah sembuh Ya pada saat dia sembuh Ya udah Saya speak up Sebenarnya dari bulan Agustus Tapi saya masih punya hati nurani Dan Apa ya Karena Kata Saya juga gak mau Melakukan hal ini Di saat orang lagi Sakit Ngedrop gitu Lagi sakit Pokoknya Masalah si artis MG itu Nyalek Itu karena kebetulan Saja mbak Pada saat ini Pada saat ini Saya cuman Hanya Merasa bahwa Ya ini momen yang Yang Pas Kebetulan Apa Sebelum mantan suami Saya pensiun Saya ingin Langsung Melakukan hal ini Dengan cepat Saya Gak pernah Kalau orang mengatakan Ini disengaja ya Disetting Supaya pas dia Nyalek Enggak Saya benar-benar Hanya kebetulan Saja Dan Memang Si artis MG ini Memang terbiasa 2009 juga gitu mbak Dia ditanya Di awak media Semuanya Dia Cuman hanya mengatakan Saya Punya hak Untuk Hak Untuk tidak menjawab Kalau gak salah Dia ngomong kayak gitu Jadi Emang dari dulu Dia Dia Silent Untuk hal ini Dan Siapa Itulah yang saya minta Sama Bapak Kapolri Saya berani Dikonfrontir Kalaupun ada yang Berani Mau konfrontir saya Dengan si artis MG Kalau memang Dia benar Kalau memang Dia merasa Di fitnah Ya harusnya Dia klarifikasi Apalagi kan Ini menyangkut Nama baik ya Dan harusnya Andaikan Si artis MG Tidak Sebenarnya Saya tidak Ingin Speak up Dan Membawa Si artis MG Mbak Awalnya Saya itu Udah Ngedm dia Saya WA Manajernya Jauh sebelum Saya speak up Untuk apa nih Untuk supaya Saya Tidak usah Nyebut dia Di Sini Gitu loh Jadi sudah Ini dulu lah Saya cuma Hanya pengen Kita ketemu deh Ngobrol Ngobrol Kenapa Kamu Mau Melakukan Coba kasih saya Alasan Jadi kita ngomong Baik-baik Tadinya saya mau Ngomong Seperti itu Setelah saya Dapat Alasan Dari Si artis MG Kalau ini Make sense Saya Jadikan Dasar Untuk Kepimpinan Polri Jadi Tapi Responnya seperti apa Tapi dia Tidak ada Respon Justru Karena dia Tidak ada Respon Akhirnya Saya melakukan Hal ini Jadi Sebenarnya Saya tidak Akan Speak up Tentang Si artis MG Andaikan Si artis MG Mau Menemui Saya Harusnya berani Aja Sayap Sayap Itu pun Sudah 15 tahun Yang lalu Saya cuma Hanya pengen Kenapa Dulu Melakukan Hal ini Supaya Si artis MG Juga Jangan hanya Mendengar Satu sisi Jadi Kalau memang Karena selama ini Saya merasa Apa yang Si artis MG Lakukan Sama Si Mantan suami Mantan suami Saya Itu mengundang Fitnah Saya Jadi Saya pun Juga tidak Ingin Takutnya Takutnya Si artis MG Cuman hanya Teman Ingin berteman Baik Tapi dengan Cara tidak Baik Maaf ya Ingin berteman Baik Dengan mantan Suami saya Tapi dengan Cara Tidak baik Karena harus Mendepak saya Gitu loh Maksudnya Harus Ya maaf nih Kalau istilah Ininya Gue aja lah Sama suaminya Si Wati Tidak usah Gitu loh Jadi Dugaannya Seperti itu Bukan dugaan Itu yang terjadi Itu yang terjadi Iya Itu yang terjadi Yang saya rasakan Yang saya alami Itulah yang saya ingin Tanyakan kepada Si artis MG Makanya saya minta Dia Mau menemui saya Saya tidak akan Melakukan hal ini Saya tidak akan Speak up Apalagi Dia lagi Nyalek Gitu kan Dan akhirnya Kayak Apa ya mbak Maksudnya Saya kok Udah baik Gitu loh Saya ini udah baik Udah minta Minta bertemu Bukan Maksudnya Ya pasti itu Di awal-awal Saya gitu Maksudnya Kalau di awal Saya gitu mbak 2015 tahun yang lalu Saya tuh Udah baik Sama Jadi kayak Air susu Dibalas Air tuba Gitu loh Ada ya orang Yang seperti itu Nah kalau kemarin Sebelum saya speak up Seperti ini Saya tuh cuman Hanya mau menyampaikan Ke dia Saya ini udah baik-baik loh Mau temuin lo Kita ngobrol baik-baik Saya cuman hanya mau Saya tidak mau sporadis kok Saya tidak mau Karena saya tidak ingin Nama dia kebawa Seperti ini Cuman dia tidak menanggapi Saya mbak Tidak ada respon Jadi Mau tidak mau Saya bersikap Saya harus Menyampaikan hal ini Ke media Sebenarnya kayak yang Kekecewaan sih Kenapa tidak merespon Saya tidak mau berteman mbak Bukan untuk berteman Cuman hanya Ingin bertemu sekali aja Saya cuman ingin Dengar Dari Si artis MG Karena selama ini Dia kan tidak pernah Tapi kenapa Tidak dari dulu Yang mendengar Dari versinya dia Dari dulu gitu Oke Dulu kan sempat Tidak mau ketemu kan Dia tidak mau ketemu pada saat itu Karena saya mau blow up Saya ngancam Dia mau ketemu Sorry Dia mau ketemu saya saat itu Karena saya ngancam Mau blow up mbak Nah terus saya bilang Saya akan Saya akan diem Asalkan janji Jangan Menghubungi suaminya Tapi ternyata tidak diindahkan Ternyata Masih aja Dia berhubungan Gara-gara Kenapa saya bilang Dia berhubungan Karena Saya ngomong sama Mantan suami guna-guna Langsung Si artis MG Merasa panas Gitu loh Gerah gitu Dan akhirnya Kayak ngeledek saya Dengan Mengirimkan SMS Yang tadi ada Magic-magicnya itu Bukan dengan magic Tapi hanya dengan Klik Trick Lah apa Itu maksud saya Hanya itu yang ingin saya sampaikan Ayo kita ketemu Anggaplah ini Kita kayak ngomongin Apa ya Kayak yang Kenapa sih lu dulu Mau Apa Ngelakuin hal ini Hal ini Hal ini Ada apa Gitu loh Kalau misalkan itu Masuk akal Pastinya Saya Jadiin itu Dasar Dan tidak menutup Kemungkinan loh Mbak Ketika Dia mau bertemu Dengan saya Si artis MG Misalkan Merasa Dan membuktikan Kepada saya Bahwa Tidak ada hubungan Apa-apa Dan saya Misalkan Saya Apa Mantan suamimu Memfitnah kamu Kayak begini 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 Jadi saya Terenyuh Ngerti gak sih Saya Sedih Ngedengerin Versinya dia Gitu loh Dan saya tertipu Misalkan gitu Itu ternyata Versinya kamu Beda Gitu loh Jadi kan Kalau dia mengakui Jadi harus Si artis MG ini dulu Yang mengakui Bahwa Saya salah Karena Apapun Mbak Alasannya si artis MG Mau hanya berteman Baik Tapi Kalau menjadi Perusak rumah tangga Karena dia Satu-satunya Perempuan Yang menjadi Penyebab Pemicu Keretakan rumah tangga Sampai kita bercerai Sampai efek dominonya Penjara Sampai saya terpisah Sama anak-anak Apapun itu Salah Jadi Si artis MG ini Kalau dia berani Dan jujur Minta maaf Kita berdua Minta maaf Ke saya Oke saya salah What Udah saya melakukan Hal ini Tanpa izin Sama Kamu Gitu loh Tidak menutup Kemungkinan Saya pun juga Meminta Menghargai Itu loh Ya udah Saya juga Minta maaf Karena kemarin Misalkan Dia udah meminta maaf Dan mengakui Semua Apa yang dia lakukan Itu salah Ya udah Enggak menutup Kemungkinan Saya pun juga akan Meminta maaf Kan kita Namanya Apa ya Kalau orang Udah mengakui Kesalahannya Masa iya Simba Allah aja maha pengampun Maha pemaaf Masa iya Saya gak memaafkan Dan Itulah dasar Kalau saya mendapatkan Apa Alasan dari Si artis MG Itu dasar yang saya Ingin bawa ke Pimpinan Polring Mbak Tujuannya itu Artinya Tarolah Kalau misalnya Memang Gak ada Statement seperti itu Karena mungkin Pihak sana gak merasa Dan gak mau Jujur Pihak dari mantan juga Tidak juga Merasa Artinya Bener-bener Gak ada yang berbeda Dari tahun-tahun lalu Sampai sekarang Apa yang akan dilakukan Sudah sedemikian rupa Blow up Pemberitaan ini Sudah Ramai Tapi Tidak ada Statement Apa-apa Dari kedua Mereka Untuk saat ini Mbak Kalau untuk Si artis MG Mau dia diem Seperti apapun Dia gak merasa Mengenal saya Amnesia dengan saya Gak apa-apa Yang penting Saya sudah speak up Saya tujuannya Cuma hanya Kepimpinan Polri saja Saya hanya ingin Agar pimpinan Polri Memberikan Sangsi Kepada Mantan suami saya Dia Tidak Bermoral Dia melakukan Sesuatu Perbuatan Yang sudah Memisahkan Seorang ibu Dan Anaknya Dengan penjara Karena Penjara itulah Yang membuat Saya Sampai Saat ini Mengalami Dan menderita Gangguan Kecemasan Dan itu Sangat menyeramkan Buat diri saya Jadi kalau Untuk si artis MG Mau dia diem Seperti apapun Setidaknya Saya Cuma Hanya Bersuara Sesuai Apa yang terjadi 15 tahun Yang lalu Gitu Dia merasa Itu saya fitnah Saya Katakan Saya Apa yang saya Sampaikan Itu adalah fakta Dan Kalau merasa Di fitnah Silahkan Berbicara Berbicara Dan melakukan Langkah hukum Bukan nantangin Ya Mbak Tapi Saya siap Siap Bertanggung jawab Apapun yang Sudah saya Sampaikan Jadi gitu Oke Cerita yang Sangat panjang Iya Mbak Terima kasih Tetapi Kompleks Banyak sekali Pelajaran yang bisa Diambil Dari cara Berumah tangga Dari cara Menyikapi 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 Hubungan suami Dan istri Kemudian Ada teman Yang masuk ke dalam Rumah tangga Terus juga Anak-anak Sebagai seorang istri Harus lebih smart Daripada suami Poinnya itu sih Betul Mbak Istri itu Sebenarnya harus Pinter Dan jangan mudah Percaya dengan Siapapun Dan satu lagi Ini yang Yang diluar Kekuasaan kita Semua akan terjadi Hanya karena Kekuatan doa Betul sekali Ya kan Kita sudah berusaha Mbak sudah berusaha Semua orang Sudah pada tahu pun Iya Tidak akan Alam ini Tidak akan bergerak Hanya karena Doa dari Sang pencipta Yang maha kuasa Yang pasti akan Memberikan solusi Membolak balikkan Hati Hati keadaan Dan semuanya itu Hanya dari Kekuatan doa Iya Mbak Benar Dan saya yakin itu Alhamdulillah Mungkin dari saya Speak up seperti ini Pastinya ada pro kontra Ada yang menghujat Tapi Alhamdulillah Banyak yang mendukung Itu Semua saya Yakini Adalah Kekuatan Dan kebesaran Allah SWT Itu jadi modal ya Untuk terus maju Maju Pandang menyerah Oke Terima kasih banyak Waktunya Mbak Masna Sama-sama Sehat selalu Semoga ke depannya Lebih baik Ada progres Amin Dan apa namanya Nanti kita Semoga podcast ini Bermanfaat Amin Amin Ada efek dari Apa namanya Penantian respon Terhadap Kapolri Amin Amin Sehat selalu ya Pak Kapolri Semoga Pak Kapolri Selalu diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan Pak Kapolri Segera merespon Iya Aduan dari Mbak Masna Oke Mbak Masna Sampai ketemu lagi Terima kasih Sehat selalu Sehat selalu Bye